Kalau emang tidak bisa ditayamumi, terus ditutup semuanya, dibongkar gak boleh, ya kan? Kata dokter, jangan dibongkar. Kalau sudah urusan medis, percaya sama dokter. Urusan pembangunan, percaya sama arsitek. Hah? Urusan keselamatan masuk hutan, perhutani. Urusan agama, tanya ustad. Jenazah yang terkena wabah, ini karena menulisnya mungkin pas musim wabah, ya? Hukum jenazah yang terkena wabah seperti corona. Wah berarti baru ini ditulis. Corona, jenazah karena corona adalah sama dengan jenazah-jenazah yang lainnya. Kita wajib melaksanakan vertu kifayah, memandikan, mengafani, mensolati, dan menguburkan jika memungkinkan. Itu saja. Akan tapi, jika ternyata jenazah tersebut tidak mungkinkan untuk dimandikan karena hancur, terbakar, atau diduga kuat membawa wabah penyakit yang akan menular, jangan maksain deh. Ini sebagian, wah, mau maksain. Sementara, wabah corona ada. Jika bakal mengganggu yang hidup, sudah gugur kewajiban kita. Kasian, kasian. Eh, orang meninggal mati syahid, ya? Kok kasian? Yang kasian kamu itu, ganggu orang lain, kasian. Jadi jangan terlalu sedih, misalnya, aduh, ibuku meninggal dunia karena corona. Bahasanya sekarang, di-covidkan. Malah covid, di-covidkan dimana sih? Kalau mengenai covid, kena covid. Bersyukur, kenapa? Mati syahid. Jadi kalau mendengar kabar gembira, covid, mestinya mati syahid. Karena wabah. Ada nabi menyebutkan, kalau orang meninggal kena tahun, karena wabah, mati syahid. Loh kok kayak gak terima? Di-covidkan. Sebetulnya sih enggak. Wah, malah gak mati syahid. Mbahamu itu. Kok bahasa kita sering, betul-betul, ya? Di-covidkan. Aduh, ya covid aja sudah. Karena apa? Syahid dia. Aduh. Di-covidkan. Di-covidkan. Kenapa kok pakai di-covidkan? Ini penyayang. Covid, mati syahid. Kemudian di-covidkan. Karena di-covidkan, ya kita gak bisa ngerawat. Atau perawat jenazah. Eh, sudah. Selagi mungkin kata dokter, jangan disentuh. Jangan ini, langsung dibungkus. Langsung saja. Ini lusannya surga. Beban kita gak ada lagi sudah. Gak ada kewajiban. Jadi beragama itu gampang. Gak usah sok. Dupak cain dan sebagainya. Sehingga yang memandikan pun juga gak nyaman. Kita maksa tetangga kita untuk mandikan. Mbah kita yang kena covid. Dia hanya gak enak. Kata-kata, ya mandikan. Ini berarti kifaya. Dia memandikan dengan tidak nyaman. Karena apa? Nah, ini gak boleh juga kita nganggu yang hidup. Ilmu itu penting. Bukan hawa nafsu. Ini berarti penting. Anda nyuruh kifaya, kiainya. Harus dimandikan dan sebagainya. Semua yang memandikan pada kebingungan. Karena mereka juga takut juga kenapa nyakit. Pakai mandikan dengan setengah hati. Pakai masker. Kalau memang gak boleh, sudah selesai. Apalagi dijamin oleh kedokteran. Rumah sakit sudah dimandikan dengan cara mereka. Sudah. Rumah sakitnya air yang islam. Saya sudah benar. Selesai. Kemudian gak usah dibuka lagi. Jangan dibuka. Jangan memaksainya. Teman-teman sebagainya berbangga. Enggak. Saya buka. Saya mandikan. Alhamdulillah saya gak apa-apa. Iya. Tidak apa-apa. Tangga itu lima mati. Sakit juga tetangga lima. Kan orang kegebalan berbeda-beda. Maksud kami dalam segala urusan. Jangan pakai hawa nafsu. Hawa nafsu gak berguna di sini. Hah? Kalau ternyata Anda. Ini masalah yang lalu. Masalah COVID. Kita harus insyaaflah dalam urusan. Jangan dihubung-hubungkan dengan masalah permusuhan. Kebencian. Politik. Ini wabah. Sakit. Berapa banyak pejuang kita meninggal. Pejuang Al-Bajam meninggal depan mata kita. Dengan demam panas dan sebagainya. Meninggal. 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 Berapa puluh yang hilangnya. Bahkan keluarga kita juga yang kena kan. Ada pun yang tidak percaya dengan COVID. Urusan dia gak ada masalah. Saya gak paksain. Kalau Anda percaya. Bukan kewajiban percaya. Gak ada urusan dengan agama. Yang gak percaya silahkan. Tapi ini kenyataan. Jangan sampai orang yang sakit itu dianggap tidak sakit. Anda sakit dibilang gak sakit. Sakit hati. Ah gak benar itu. Sakit gigi. Oh alam bohong. Tidak enak. Sudahlah. Jadi pokoknya kalau orang itu benar-benar insaf. Tidak aneh-aneh. Normal. Orang sakitnya sangat percaya sakit. Bukan bura-bura sakit dan sebagainya. Baik masalah wabah ini. Jadi jika memang pengambah penyakit akan meneluarkan keadaan hidup. Maka kewajiban mandikan jenazah menjadi gugur. Artinya tidak wajib lagi mandikannya. Selesai. Lumayan. Gak usah mandikan. Tapi gak dosa. Yang penting niat saja dapat pahala. Di saat jenazah tidak dimandikan. Maka jenazah tidak bisa mandikan. Maka jenazah ditayamumi untuk bisa disolati. Ditayamumi saja. Tayamumi mukanya. Tangannya selesai. Aman. Kalau air kan memindahkan penyakit. Mungkin tayamumi yang bisa ditayamumi. Dan jika ternyata jenazah tidak bisa dibandikan. Dan juga tidak bisa ditayamumi. Maka jenazah tidak boleh disolati. Akan tapi cukup di kafani dan dikubur. Kalau memang tidak bisa ditayamumi. Terus ditutup semuanya. Dibongkar gak boleh. Ya kan? Kata dokter jangan dibongkar. Kalau sudah urusan medis percaya sama dokter. Urusan pembangunan percaya sama arsitek. Urusan keselamatan masuk hutan perhutani. Urusan agama tanya ustad. Itu bagian masing-masing. Saya pun kalau ngomong ke dokteran. Fatwa ke doran salah. Kecuali saya menyuntip ilmu ke dokteran. Dokter ini mengatakan penyakit begini. Saya ngomong. Saya ngomong masalah penyakit tadi. Karena dokter yang ngomong. Saya tanya. Ini dokter tak tanya. Gimana? Ini bohong gak? Bener ya? Sudah dokter. Masa saya percaya kepada santri yang bukan dokter? Pedagang yang bukan dokter? Politikus yang bukan dokter? Untuk apa ya? Ini dokteran kok? Saya tanya dokter. Agama tanya ustad. Insaf itu penting. Saya ustad sok jadi dokter. Ini yang gak bener. Maksud kami itu hidup itu dengan keinsyafat enak. Tidak berdusta. Tidak mudah mendustakan sesuatu yang mungkin terjadi dan sebagainya. Pokoknya ada standar. Ada aturan hidup yang baik. Catatan. Untuk bisa dikatakan jenazah akan membawa penyakit yang menular. Tidak harus dikembalikan kepada petunjuk orang-orang yang ahli di bidang kesehatan. Bukan omongan ustad. Apalagi dukun. Ustad gak laku di sini. Hei ustad. Ini urusan kedokteran. Jika mereka melarang, dokter melarang untuk mandikannya. Maka kita pun tidak wajib mandikannya. Dokter yang ngomong. Kata dokter. Mohon maaf. Bahaya ini. Sudah kita percaya dokter. Membagianya dia. Dia yang bisa mendiagnosa. Dia yang memutuskan penyakitnya. Dia yang bisa menyifati penyakit itu seperti apa. Dokter. Bukan ustad. Ustad mau sok ngomong. Ini melampaui batas. Model-model ustad begitu itu yang merusak agama malahan. Jadi ada batas masing-masing. Fas'alu ala zikri al-Quran nyuruh. Kalau bukan bagian itu jangan ngomong. Makanya seorang ustad yang hebat itu pandai berinteraksi dengan ahli-ahli yang lainnya. Sehingga kalau mau ngomong tanya pakarnya. Ini sebagai seorang ustad, tanya. Urusan dokteran, tanya medis. Urusan ini, tanya itu. Urusan, apa yang harus tanyakan pada ahlinya. Baik semuanya. Sampai di sini, insyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. Sudah selesai khatam kitab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Al-Fatiha.